Lahan tidak produktif milik Pemkap Buleleng mulai difungsikan sebagai hutan kota. Lahan seluas 1,9 hektare ini akan ditanam sejumlah bibit buah yang dilaksanakan bertepatan dengan hari tanam pohon Indonesia. Setelah memiliki beberapa ruang terbuka hijau, Pemkap Buleleng bersinergi dengan PLN Distribusi Bali akan memanfaatkan lahan tidak produktif milik Pemkap untuk dijadikan hutan kota. Sebanyak seribu pohon bibit buah serta cendana ditanam di hutan kota Kabupaten Buleleng ini. Penanaman pohon produktif ini dilakukan bertepatan dengan hari tanam pohon Indonesia. Lahan yang dulunya dipenuhi semak belukar serta pohon pisang ini pun kini akan disulap menjadi sebuah hutan kota yang produktif. Lahan seluas 1,9 hektare ini akan menjadi hutan kota yang kedepannya akan dilengkapi jogging trek oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sujitra mengatakan bahwa Pemkap Buleleng tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan kembali membuat sejumlah ruang terbuka hijau untuk tempat bermain bagi anak-anak di sejumlah tanah aset pemerintah Kabupaten. Ini yang sekarang kita tanam pohon ini yang dialokasikan oleh PLN sebanyak seribu pohon, mudah-mudahan pohon produktif yang diharapkan nantinya bisa bermanfaat lagi masyarakat. Tidak saja sebagai penghijauan dan untuk penyerapan air juga ada manfaat yang diberikan oleh penanaman pohon ini. Sementara peluasan utang kota ya, kita membuka beberapa RTH ya, seperti di Banyu Masri, kemudian Taman Bung Karno, kemudian yang di sini lagi, yang di Adilan Peratai ini. Sementara itu, menurut GMPLN Unit Induk Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa, bahwa penanaman ribuan pohon, bibit, buah, dan bunga ini diharapkan bisa mendatangkan banyak manfaat. Sehingga jika manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas, maka otomatis masyarakat akan menjaga dan merawat lingkungan tersebut dengan baik. Tapi bagaimana tanaman itu juga bisa produktif menghasilkan sesuatu nilai tambah yang nantinya, sehingga masyarakat kita harapkan juga akan atusias untuk menjaga dan memelihara tanaman tersebut. Karena kalau cuma tanaman untuk penghijauan daya, masyarakat sering tidak merasakan langsung manfaatnya. Itu kan adalah manfaat untuk jangka panjang. Tapi kalau buah-buahan yang kita tanam seperti ada kelengkeng, durian, maka setiap tahun masyarakat akan menanti nih, kapan nih pohon ini berbuah, sehingga dia akan selalu ikut menjaganya. Diharapkan setelah pohon yang ditanam saat ini besar bermanfaat bagi lingkungan kota yang padat akan perumahan. Sehingga kualitas udara di Bali tetap terjaga. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton beritanya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Jangan lupa like, dan juga di like, dan juga di like, dan juga di like. Jangan lupa like, dan juga di like, dan juga di like.